Halo semuanya, selamat datang di channel Fisik Submisterdana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Nah sekarang, apa itu fisika? Bahasa Inggris fisika adalah physics, bukan physics, tetapi physics. Itu sebenarnya kalau kita lihat, dia adalah gabungan antara sains dan matematika. Ketika kita belajar fisika, disitu kita akan mendapat pelajaran sains, teori tentang bagaimana alam ini bekerja, plus disitu juga ada matematika. Kalian juga akan melihat angka-angka di pelajaran fisika itu, jadi menghitung juga. Apa yang kita pelajari di bagian sains, itu adalah konsep, fakta, teori, prinsip, dan hukum alam. Bagaimana alam ini bekerja, itu yang kita pelajari. Kemudian, bagian matematikanya untuk apa? Itu sebagai alat untuk memahami fisika secara lebih detail. Maksudnya, memahami fisika secara lebih detail itu bagaimana? Nah, kalau seandainya di fisika, kita tidak dibantu oleh matematika, maka ketika kita, misalkan contoh, melihat sebuah mobil yang sedang bergerak, maka kita tidak akan bisa menjelaskan gerak mobil itu dengan baik. Kita hanya bisa mengatakan mobilnya bergerak dengan cepat atau dengan lambat. Atau, kamu juga bisa mengatakan dengan sedang-sedang saja kecepatannya. Nah, ini akan menjadi subjektif. Ketika kamu mengatakan mobilnya bergerak cepat, bagi Al-Messi, cepat itu mungkin 100 km per jam. Tetapi, bagi Duta, cepat itu mungkin 70 km per jam sudah cepat. Jadi, akan berbeda-beda sekali untuk setiap orang. Akibatnya, kalau tanpa matematika, fisika akan menjadi ambigu atau rancu. Jadi, tidak benar untuk semua orang. Mobil cepat, bagi Al-Messi cepat, bagi Duta mungkin tidak. Atau bagi orang lain mungkin tidak. Sehingga, kita perlu matematika. Dengan matematika, kita bisa mengatakan bahwa mobil itu bergerak dengan kelajuan, misalkan, 60 km per jam. Maka, 60 km per jam ini akan jelas bagi semua orang. Bagi siapapun, 60 km per jam itu, secepat itu. Tidak akan berbeda-beda bagi semua orang. Apa yang akan kita pelajari di fisika secara umum? Mister tidak berbicara materi kelas 7, tetapi apa yang akan kita pelajari? Di sini, Mister berusaha compare. Jadi, membandingkan antara pembelajaran fisika yang sering dilakukan oleh kebanyakan siswa dengan yang kita lakukan di One Earth School. Kenapa Mister bisa compare ini? Karena Mister dulu pernah menjadi bagian yang kebanyakan siswa itu. Oleh karena itu, Mister tahu begini, ternyata salah. Dan Mister sekarang berusaha membawa ke tujuan yang benar. Nah, yang dipelajari oleh kebanyakan siswa ketika dia belajar fisika, seperti tadi ada Science dan Mathematics. Tetapi di Science, apa yang dia pelajari oleh kebanyakan siswa adalah informasi yang terpisah-pisah yang dihapal olehnya. Kemudian di Mathematics, dia melihat Mathematics itu hanya sebagai alat untuk melakukan perhitungan angka-angka saja. Tambah, kurang, kali, bagi. Entah maknanya apa, dia tidak peduli. Yang jelas melakukan perhitungan. 2 x 3 sama dengan 6. Itu saja. Kalau dia ditanya, 6 di sini maksudnya apa? Dia tidak paham. Nah, ketika kalian belajar fisika dengan cara seperti ini, maka yang terjadi adalah kalian hanya menyimpan sementara informasi tersebut di otak kalian. Setelah nanti selesai ulangan, kalian akan lupakan itu. Baik secara sengaja atau memang secara alami begitu. Jika kamu belajar dengan cara menghapal, maka secara alami akan lupa. Oleh karena itu, mister akan mengarahkan pembelajaran di One Earth School berbeda dengan ini. Jadi, yang akan kalian pelajari tetap sains dan matematika, tetapi kita akan melihat dari perspektif berbeda. Sains itu kita akan belajar bagaimana semua informasi itu terhubung, dan bagaimana kalian menggunakannya untuk menjelaskan kejadian di sekitar kalian. Jadi, antara bab 1 dan bab 2 dan bab 3 sampai SMA kelas 12, itu semua informasi itu terhubung satu sama lain. Kalau yang di atas ini, mereka belajar terpisah-pisah. Bab 1, sudah selesai, lupakan. Bab 2, lagi ulang, selesai, lupakan. Tetapi, yang akan kita lakukan adalah kita melihat hubungan dari bab 1 dengan bab 2, bab 3, sampai SMP selesai, sampai SMA. Terus, bagaimana cara kita menggunakan pengetahuan itu untuk menjelaskan kejadian di sekitar kita. Kalau matematika bagaimana? Matematika kita akan gunakan sebagai panduan untuk berpikir. Nah, ini yang sangat penting ya, yang menjadi poin kita hari ini. Nah, kalau kebanyakan siswa, termasuk mister, dulu waktu SMP dan SMA, mister hanya menggunakan matematika. Itu sebagai alat untuk menghitung saja. Nah, itu bukan ya. Nah, ketika kalian belajar seperti ini, maka yang terjadi adalah kalian akan mendapatkan 6 hal ini minimal. Kalian akan mampu berpikir secara logis. Logis itu artinya berpikir punya dasar. Ya, bukan sesuka hati gitu ya. Berpikir masuk akal. Berpikir kritis. Kritis itu artinya tidak menerima sesuatu secara langsung. Tetapi, mempertanyakan. Benar nggak apa yang disampaikan itu? Jadi, tidak mudah termakan hoax. Kemudian, analytical thinking. Menganalisis. Informasi mana yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi, nggak semua informasi bisa berguna. Kita harus memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Itu ya. Kemudian, problem solving. Itu menyelesaikan masalah. Kayak tadi, mister punya masalah, zoom tidak mau. Apa yang harus mister lakukan? Kemudian, kalian juga belum install Google Meet. Bagaimana caranya? Nah, jadi problem solving. Creativity. Jadi, kalian nanti juga berkreativitas banyak. Dan terakhir, grit. Grit itu artinya pantang menyerah. Tekun dan benar-benar fokus. Nah, tadi apa yang kita pelajari? Sekarang, bagaimana cara kita belajar? Mister lagi-lagi membandingkan ya. Antara yang dilakukan oleh kebanyakan siswa dan yang akan kita lakukan. Nah, yang dilakukan oleh kebanyakan siswa, ketika di science, itu dia belajar dengan cara menghapal informasi yang ada di buku. Nanti, kalau dia tidak bisa hapal, dia akan membuat contekan. Kemudian, matematikanya, dia juga hapal contoh-contoh soal yang diberikan oleh guru. Gimana caranya menyelesaikan soal itu dihapal dengan sampai titik komanya. Nah, jika kalian belajar dengan cara seperti ini, maka yang terjadi adalah, kalian hanya mampu menyelesaikan soal seperti yang dicontohkan oleh guru. Kalau dikasih soal yang berbeda, atau diberikan masalah yang berbeda, kalian tidak mampu menyelesaikan. Karena, kalian hanya menghapal contoh yang diberikan. Mister selalu memberikan contoh anak SMK itu ke teman kakak-kakak kelas kalian, SMP dan SMA. Misalkan, seorang anak SMK jurusan teknik mesin, belajar cara nyerpis motor. Pada saat gurunya memberikan contoh, gurunya memberikan contoh motor Scoopy. Kemudian, anak SMK itu belajar dengan cara seperti ini, dihapal Scoopinya itu. Dia tidak memahami secara umum, tetapi menghapal contoh Scoopy itu. Suatu ketika, ketika dia tamat lagi 3 tahun, motor Scoopy sudah tidak ada, sudah tidak ada yang beli lagi, sudah tidak ada yang memproduksi. Yang keluar adalah NMAX, misalkan. Nah, karena siswa ini menghapal Scoopy saja, dia tidak memahami intinya, maka dia tidak bisa servis atau memperbaiki NMAX. Belum lagi, nanti setahunnya lagi muncul motor baru, PESPA, dan seterusnya selalu ada hal baru muncul. Sehingga akibatnya dia tidak bisa bekerja. Nah, itu contoh yang bagus untuk menggambarkan ini ya. Nah, oleh karena itu, Mister tidak ingin kalian seperti ini. Mister ingin kalian lakukan dan biasakan hal ini. Di sains, kalian biasakan belajar dengan cara rajin bertanya. Skeptik. Skeptik itu artinya tidak langsung percaya. Mempertanyakan. Misalkan Mister bilang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalian bertanya, kenapa tidak 3, Mister? Kenapa tidak 4? Nah, itu namanya skeptik. Ini adalah poin dari belajar sains ya. Tidak hanya fisika, tetapi sains secara menyeluruh. Kemudian, memprediksi. Kemudian, rajin berargumentasi, berpendapat. Kemudian, public speaking. Jadi, kalian harus bisa ngomong, menyampaikan ide kalian dengan baik. Kenapa? Karena kalau kalian tidak menyampaikan ide dengan baik, maka yang ada di otak kalian, sama yang kalian sampaikan ke orang lain, bisa saja berbeda. Misalkan, kalian berpikir, atau mau bilang, bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi, karena kalian public speaking tidak bagus, bisa saja, apa yang kalian sampaikan, justru dipahami oleh orang lain, 1 tambah 1 sama dengan 3, gitu, misalnya. Sehingga public speaking itu, cara ngomong, biar terstruktur, kemudian rapi, berurutan, itu harus dipelajari. Nah, kalian belajar itu di sains, ya, di fisika. Kemudian, kalian juga harus biasakan diri berkolaborasi, bekerja sama dengan teman. Jangan menunggu tugas dari teman saja, tetapi ajukan diri, munculkan inisiatif. Saya bisa ini, boleh nggak saya bantu ini? Kemudian, eksperimen. Nah, karena kita tidak menghapal informasi, maka kalian di kelas mister di fisika, kalian kalau ulangan, kalau kuis, kalau apapun, boleh buka buku, ya, termasuk boleh buka internet juga, ya, karena kita tidak sedang menghapal informasi, ya. Nanti ketika kalian sudah bekerja, kalian tidak ada yang menyuruh kalian menghapal sesuatu. Kalau kalian lupa sesuatu, kalian buka HP kalian, cari tahu di Google. Tetapi, bagaimana menggunakan informasi tersebut, itu yang penting. Jika seseorang tidak paham, jangankan dikasih buku, dikasih internet, dikasih tahu aja, materinya pun, dia tidak akan bisa menggunakan. Karena dia tidak paham untuk apa itu, bagaimana saya menggunakan informasi ini, gitu. Sehingga, again, paham itu yang nomor satu. Cara belajar matematika yang akan kita lakukan, itu adalah, kita akan melihat matematika, bukan sebagai, alat hitung, untuk menghitung angka saja. Tetapi, kita akan melihat matematika sebagai panduan untuk berpikir. Nah, karena kita tidak menggunakan matematika sebagai alat hitung, maka kalian lagi-lagi di kelas mister, ya. Ketika ulangan atau quiz, kalian boleh menggunakan kalkulator. Tetapi, lagi sekali, kakak-kakak kelas 8 sampai kelas 11 sudah punya pengalaman. Ada beberapa siswa mengira bahwa, boleh buka buku dan boleh pakai kalkulator, itu membuatnya mampu menjawab soalnya. Salah. Ya, beberapa siswa justru ketika ulangan, ketika quiz, dan sebagainya, santai-santai tidak belajar. Jugaan boleh buka buku dan pakai kalkulator. Tahu-tahu ketika ulangan, dia tidak tahu, ini bukunya untuk apa, kalkulatornya untuk apa. Karena dia tidak paham apa yang dilakukan dengan buku dan kalkulator itu. Maka dari itu, sekali lagi, paham adalah yang terpenting, ya. Nah, ketika kalian belajar seperti ini, maka yang terjadi adalah, kayak tadi, kalian akan mendapatkan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.